Berawal dari wisatawan asing yang bernama Jekoplaukaitis yang kala itu sedang eksplorasi utar Belantara Dia menemukan sebuah kebaruan terlantar yang merupakan sebuah hotel Yang kemudian diunggah di kanal Youtubenya pada tahun 2015 Lalu penudus tempat menyebutnya listanang makhluk halus yang kemudian viral sampai majanegara Sekitaran 5 hektare teman-teman Itu guys, gawendeng pak Wah disini ada kamar-kamar lagi Kamar berkaca gitu ya Ada makin ratusan M ya teman-teman ya Ini tanahnya disini sudah berapa M ini tanahnya doang ini Belum bangunannya guys Gawendeng, gawendeng pak pak Ular Ini ular weling ya teman-teman Guys saya merinding disini Astagfirullah Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel HM Adventure guys Dan seperti biasa saya Helmy ya Oke Di momen kali ini, di video kali ini Saya berada di sebuah penginapan Yang sangat Sangat amat Epic teman-teman Wow Penginapan ini Berada di sekitaran Bedugul Bali guys Yang terdiri dari Beberapa ornamen patung ya Tangganya ini Seperti terbentuk Berbentuk seperti ular naga Yang wow Cukup amazing teman-teman Dan Saya juga tidak perlu menceritakan Kisah Atau sejarah dari bangunan ini ya Karena Sudah banyak sekali Content creator Atau media yang meliput tentang hotel ini guys Jadi Nanti Saya Sertakan Cerita-ceritanya ya Di kolom deskripsi ya teman-teman Wow Jadi langsung saja Kita Menelusurinya guys Wow Tuh guys Wah Gak bisa ngomong aku Wah Ciamik banget ini Gue neng Wow guys Wih gila Gila Permisi Dan disini ada patung naga lagi teman-teman Tangganya ya Tangganya Wow Tuh guys Kalian bisa melihat disini ya Wih Keren nih Wow Ini Wih 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 Saya Sanggung Takjub ya teman-teman Wow Betapa mewahnya Penginapan ini Waktu Jamannya ya teman-teman ya Wih Ini Sampai ke atas-atas teman-teman Dan nanti Nah Tugas Tugas Rencana nanti Saya tuh ke sana teman-teman Ada Bangunan Kelihatan Gentengnya Di sebelah kiri Di arah jam 11 Wow Oke Wih Wih Permisi Oh Ini mungkin rooftopnya ya teman-teman Oke lah kita kesini dulu Wih Gila Gila Wow Disini ada bangunan lagi Wow Wah keren guys Dan ini kondisi saat ini ya teman-teman Wih Wah sudah berlumut guys Dan Yang pasti licin ya teman-teman Oke kita lanjut ke bawahnya Dan ini Saya mungkin gak Akan Menelusuri Keseluruhan dari hotel ini ya Karena memang Hotel ini amat sangat luas Kurang lebih Sekitaran 5 hektare teman-teman Wah Wih Itu guys Gawandang Pak Wah Wah Gemes Aku Delok bangunan ini Wah Kuduya apa gitu Oke Disitu Tangga ya Kita menuju kesini teman-teman Permisi Wow Anak sangat licin guys Karena banyak Lumut-lumut disini Dan ya Kalian bisa tau lah Sebenarnya saya ambil senter Untung saya sedia senter Teman-teman Karena ini penelusuran siang hari ya Wih 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 Seperti kelihatan Gelap gitu loh guys Gelap juga ya Dan untuk memasuki Wilayah ini Tadi saya izin masuk ya Ke Depan Dan Saya diberi waktu Kurang lebih 30 menit guys Ya kita lihat Waktu Video ini ya Kalau sudah berjalan 30 menit Hampir lah Itu mungkin Saya cukup Menyudahi Video ini teman-teman Permisi Mewah Mewah Wih 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 Mesti ada Gini-gini guys Nih Eman banget ya Kok miris banget gitu loh Pandalisme itu ada dimana-mana Kok begitu usilnya mereka Wah ini sampai atas ini teman-teman Buset Miris banget ya teman-teman ya Hotel tak berpenghuni Wah ini ruangan Lagi nih di dalam Wih Wih Itu guys Kalian bisa melihat Bukit Sekitaran atas bukit dari Ujung hotel ini ya Ini sampai ke bawah-bawah loh guys Wih Wih Gila Gila Wow Wah miris banget teman-teman Ini sampai Mana ini Wow Wih 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 Tuh Teman-teman Kalian bisa melihat Ini sudah berlumut Tebel banget Ini sudah berapa tahun Ini tidak di Oh ini guys Ini Warnanya hijau Tebel karpet Wow Oke 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 Wih 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 Bisa melihat keindahan Alam Di Atas hotel ini ya Melihat keindahan Bukit Panorama-panorama Ketika awan turun Menjatuhi Area Bukit ini teman-teman Wow Ini sangat indah Dan Oh ini mungkin Tingkat 3 ya Atau tingkat 4 gitu loh Wih Mantap Waduh Tuh Men Banyak sekali Patung-patung naga ya Teman-teman Yang berjejer 6 buah Disitu Wuh Sett Saya lewat sini ya Wih Kegunteng pak Ini pak Sumpah Kegunteng Wah Panorama-panoramanya Indah Dan sangat Membiurkan Ketika kita Berada di atas Hotel ini ya Teman-teman Kita jelajahi Yang Di luarnya Sini dulu ya Dan itu Ada tangga-tangga Yang berupa Naga Yang sangat panjang ya Teman-teman Di depan situ Dan Kalau kita Masuk lagi ke bawah Ini tembus ke situ Teman-teman Set Lanjut Permisi Kamar madinya Mewah pak Ini lu Marmer teman-teman Marmer ini Ini kalau di Jawa Sudah hilang Semua Sudah habis Itu Marmernya Serius kan Ya Saya orang Jawa Guys Saya tahu lah Paling enggak Saya tahu Kisah-kisah Ya enggak Semuanya sih Cuman Pasti ada Tangan-tangan Usil Tangan-tangan Jahil Yang Loh Kayak ada orang Disitu ya Disitu loh Kayak ada orang Teman-teman Wuh Indah banget Cuy Ya Allah Ya Allah Wuh Gila Gila Sad Oke Waktu sudah berjalan 12 menit guys Ya Mungkin Kurang lebih Saya ngambil video ini Sekitar 30 menit Kurang lebihnya segitu ya Teman-teman Karena memang Waktunya cukup dibatasi Dan disini Ada kamar mandi lagi Yang cukup epic Teman-teman Wow Ini gila men Asli Wow Tidak bisa Membayangkan ya Saya ya Karena Di Waktu Jamannya Ini seramai Apa guys Amat Sangat creepy Teman-teman Oh ini saya kebawa Belum ya Tadi saya sudah Jalan dari situ Terus menunggu Taris ini Dan Saya mau kebawa Ini tadi Saya belum Menuju ke sini Darin saatnya Dan wayanya Saya menuju ke bawah guys Wow Wih udah Ringsek teman-teman Ini ada tangga-tangga Lagi di bawah Dan sampai bawah Situ ya Permisi Ya Allah Indah banget Wow Gelap Ini Nih indah banget Teman-teman Kita bisa melihat Juga di lantai Dua ya Kalau gak salah ini Oke 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 Sayangnya Disini Waktunya Sangat terbatas Ya teman-teman Ya Dan saya Tidak akan Mereview terlalu lama Dari Bangunan ini Wow Ini bagian paling belakang Ya teman-teman Sudah saya gak akan Mereview ke sana Dan cukup Angker juga Disini teman-teman Karena Saya merasa Mereview di sini Terus tenang Wow Ini bagian tangga Tadi ya teman-teman Yang menuju ke atas Jadi ini bawahnya Sudah kayak gitu guys Oke Kita menuju ke bawah Karena saya belum ke bawah Di bawah ini ada apa aja Kesana sebenarnya bisa ya teman-teman Kesana Tapi ini saya ke bawah dulu Wow Permisi Astagfirullahaladzim Permisi Kok melindungi di sini Ini tangganya ya teman-teman Permisi Oh kamarnya cukup luas guys Wow 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 Apa ini Saya kira apa men Oke kita kembali Wih guys Saya merinding di sini Kamar madinya Wah cukup Cukup memang teman-teman Sad Astagfirullahaladzim Burung seriti guys Duh Kaget aku Oke waktu sudah menunjukkan 18 menit ya Wah ini tidak Cukup untuk mencapai Kedua satunya ya teman-teman Wih dalam banget ini Permisi Jadi setiap sisi hotel tuh Menunjukkan jendelanya Teman-teman Ada balkonnya yang cukup gede Dan menunjukkan panorama Dari ketinggian hotel ini ya Dan langsung melihat Keindahan alam bukit Di luar Tuh Wah Dalam banget pak ikhla Wah Wih Gawandeng Gawandeng Wah ini kira-kira Berapa M ya teman-teman ya Ada mungkin 100 Wah ini tembusin nih guys Wah Wah Tembusin nih loh teman-teman Oh ya Allah Saya belum ke sana tuh Kita lanjut ke sini ya Ini waktu sudah hampir Menunjukkan 20 menit guys Ini saya cepet-cepet ya Jalannya saya agak cepetin Karena Ada menitnya teman-teman Dikasih waktu Sekitar Ya 30 menit lah Dan saya tidak akan melanggar Aturan itu Dari Yang bersangkutan ya teman-teman Karena tadi Di security Dikasih waktu Hanya segitu guys Wow Wah di kamar mandi Wah Wah ada tanggal lagi Di bawah men Buset Eh Sumpah Sumpah Ada mungkin Ratusan M Ya teman-teman ya Ini tanahnya disini Sudah berapa M Ini tanahnya doang Belum bangunannya guys Tuh Indah banget cuy Terus ini kemana Kalau kesini Apa mungkin Sama aja ya Tuh kan Langsung melihat Panorama Keindahan alam Ini guys Disekat-sekat Kayak gini Balkonnya teman-teman Keren ya Ini gila guys Wah Pokoknya kau Wendeng ya pak Kau Wendeng Kau Wendeng Para pak Sangat takjub Melihat Keindahan hotel ini 5 hektar guys Harga tanah Disini berapa Tadi saya keluar Dari mana ini Sini ya Sekarang kesana deh Oke kita lanjut Dan Sisanya 9 detik Teman-teman Disekat cepat ya Wow Ada ruang Kebawah lagi guys Ini ruang bawah tanah Teman-teman Ada ruang Bawah tanah Permisi Wah Kemarin tuh gak tau deh Ini nih Ada ruang Bawah tanah Teman-teman Yang menuju ke bawah sini Tuh kan Wow Apa ini Udah kok banyak sampah sih Ini sampah loh men Kok buang disini ya Ya Allah kok Miris banget Ini sampah-sampahnya Ini Hmm Hmm Oke Ini sangat unik Dan cukup menarik Dan dari Kisah hotel ini Kalian bisa Melihat Nanti saya sertakan Link Terkait dengan hotel ini Dan kalian bisa melihat Di kolom deskripsi ya Teman-teman Wih kebawah men Bismillah Permisi Wow Sembak belukar Oke Saya tidak akan kesana Karena Ya pasti ada ularnya lah Dan saya Sangat Amat trauma Sekali dengan Ular Yang sudah saya jumpai Di beberapa konten saya Teman-teman Wih 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 Cuman kok gak ada liftnya Disini ya Wah Kok miris banget nih hotel Wah Pecahan kaca Oke Ya waktunya tinggal 6 menit teman-teman Dan Disini ada kamar-kamar lagi Kamar berkaca gitu ya Entah ini kamar apa guys Jadi Kalau menurut mitos ya Teman-teman ya Segala sesuatu Yang berhubungan dengan Patung Itu memang benar-benar Jaga oleh patung itu teman-teman Contohnya Di hotel ini Memang benar-benar Dijaga oleh Seekor naga Itu mitosnya ya teman-teman Kita Ngambilnya Dari sudut pandangnya Yang estetis Bukan nyata Kita tidak bisa melihat Barang tersebut Akan tetapi Kalau Kita Melihatnya dengan Sudut pandangnya estetis Itu Lain lagi teman-teman ya Wah ini licin guys Itu masih ada lagi disitu teman-teman Dan itu Mungkin parkiran ya Wow Ini saya masuk Mau bawah tanah Ini sepertinya parkiran ya teman-teman Dan gede banget parkirannya Wah saya tidak akan ke sini pak Nari yang bagus-bagus aja view nya ya teman-teman Seperti yang tadi Tuh Wah masih banyak Anu nih Ada dua buah Kayak Penghangat gitu ya teman-teman ya Gak tahunya untuk Buat Apa Roti apa-apa gitu Panggangan gitu ya teman-teman Atau memang buat Apa ini ya Wow Oke Sebentar lagi selesai ya teman-teman ya Tinggal Beberapa melit lagi Wings sampai ke bawah-bawah guys Buset Hotel ini Buset banget teman-teman Buset-buset lah Oke Saya tidak akan ke sana Kita cari yang Epic-epic aja ya teman-teman ya Wuh Wuh Ini hall mungkin Oke Oke waktu tinggal 2 detikan Eh 2 detikan 2 menitan Dan kita Sampai di Sini Halo Ada bule guys Gakau bulenya lagi ngapain Wih Ini Wah Buat Buat You doing ya Buat You doing ya Oke Oke lah Ini Mungkin ada Video terakhir Dari momen ini ya teman-teman Dan Waktunya sudah Mepet banget guys Tinggal 1 menit ya Gak ada Duh Gak ada pintu Untuk menuju keluar lagi Wih Bentar Kotor ini Oke Waduh Sudah kayaan ya Apa Basah gitu Kayak kolam guys Oke Kita Kita Mujuk ke sana teman-teman Kita lewat sini ya Kita gak akan lewat Bawah lagi Bisa gak ini Akan bisa lewat situ Jebol guys Ada bule Bulenya cantik guys Mungkin buli Perancis ya Tuh sudah berlumut Semua guys Hmm Dan kita kembali Ke ruangan ini lagi Dan gelap banget Rasanya tuh singet Gitu loh teman-teman Wow Wah ini yang jelas Kalau malam teman-teman Hmm Pokoknya kalau malam Disini tuh sangat creepy Men Tuh ya Tadi saya masuk dari situ Dan kita keluar dari sini Oke Waktu sudah hampir Ya Oke Pengutupan ya teman-teman Eh licin Ini loh guys Licin guys Saya hampir ke pelaset Oh itu bisa lewat sana Oke Mantap Kita kesana ya teman-teman Wow Dan keluar dari situ Nah Oke Oh iya Ini guys Ular guys Katanya Bulenya tuh Dia ada ular teman-teman Ini loh Ini lucu guys Ular Ini ular Ini ular Ini ular Ular Ini ular Ular ya teman-teman Hati-hati Dengan ular ini Karena ular ini Sangat berbisa Kalau sudah besar Gak tau yang kecilnya itu Bisanya tuh Dosisnya berapa Gak tau Aduh Oke Udahlah Katanya bulenya Tadi menunjukkan Disitu ada ular Jangan lewat situ ya Karena tadi saya dikejar Gak maunya gitu Aduh Oke Oke lah Ini Lewat mana Ini Just exploring Tadi yang tadi ya teman-teman Saya sudah melewati Disini Wow Udahlah Cukup ya Cukup sekian ya Ini hati-hati Karena jalannya Sangat licin Wede banget loh ini Serius Sumpah Wow Gak tau ini berapa Keluarnya mana sih Oh Sini loh Oke Tadi Lihat situ Wah licin semua ya Teman-teman Ini harus pelan-pelan Karena licin sekali Wuh Banyak lumutnya guys Oke Nah Kita hampir kembali ya Oh Oke Teman-teman tadi Kalian sudah bisa melihat Pemandangan Yang sangat epik Dari hotel ini Dan juga Pemandangan yang sangat epik juga Ketika melihat Panorama alam Panorama bukit Dari luar hotel ini ya Teman-teman Dan hotel ini Luasnya sekitar Kurang lebih 5 hektare Yang sudah Tidak aktif Dan tidak beroperasi Mungkin sekitar Hampir belasan tahun gitu ya Oke Jadi buat teman-teman Yang sudah menonton Dan subscribe channel ini Saya terima kasih banyak sekali Dan buat teman-teman Yang belum subscribe channel ini Burukan di subscribe ya Karena subscribe itu gratis guys Oke Saya Helmi Pabit Undududu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamudai Salamudai Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax